Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Vivo Y91 dengan chipset Mediatek jadi handphone ini kasusnya adalah lupa sandi untuk buka kunci layarnya kita akan menghapus kunci layarnya, namun sebelumnya kita bisa matikan dulu handphone ini tekan tombol powernya kemudian kita pilih daya mati selanjutnya kita siapkan kabel data untuk menghubungkan handphone ini ke komputer langsung saja untuk kabel datanya bisa kita colokkan ke komputer dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk toolnya disini kita menggunakan MTK GSM Sulteng bagi teman-teman yang belum menginstall toolnya silahkan untuk link download dan cara installnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian kita siapkan juga device manager untuk mengetahui jika nanti handphone ini sudah terbaca oleh Windows kita saat kita hubungkan handphone ke komputer oke selanjutnya bagi teman-teman wajib untuk menginstall driver terlebih dahulu perhatikan pada MTK GSM Sultengnya ada menu install driver kita klik saja kemudian kita tunggu sampai terinstall kalau sudah terinstall kita langsung menuju ke menu Vivo dan kita pilih serinya yaitu Vivo Y91 kita bisa geser ke bawah ya kita cari serinya Vivo Y91 ini dia kemudian opsi di sebelah kanannya untuk operasi formatnya kita gunakan format alt tipe karena Vivo Y91 ini merupakan seri lama juga menggunakan Android versi lawas selanjutnya kita klik saja menu execute dan kita tunggu sampai muncul keterangan waiting for device connection kemudian kita hubungkan handphone ini ke komputer dengan menekan tombol volume atas saja sambil menekan tombol volume atas kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data jika handphone ini sudah terbaca oleh toolnya lepaskan menekan tombol volume atas dan kita tunggu sampai prosesnya selesai dengan keterangan all is done seperti ini berarti format user data pada handphone ini sudah selesai menghapus kunci layar pada handphone ini juga sudah berhasil tinggal kita lihat hasilnya saja kita bisa kembali ke tampilan handphonenya dulu selanjutnya akan kita nyalakan handphone ini namun sebelumnya kita lepaskan dulu kabel datanya kemudian kita tekan tombol power sampai muncul logo Vivo di layarnya dan kita tunggu sampai muncul tampilan wipe data pada layar handphone ini kemudian untuk menjaga kondisi baterainya kita bisa kembali menancapkan kabel data pada handphonenya agar handphone masuk dalam mode charging dan ini dia tampilan proses wiping datanya sekarang kita bisa letakkan handphonenya kita tunggu sampai proses loadingnya selesai tujuan kita untuk menghubungkan lagi handphone ke komputer menggunakan kabel data jadi agar handphone ini berada dalam posisi charging sehingga pada saat proses loading handphone tidak kehabisan daya baterai atau teman-teman bisa menggunakan charger yang langsung terhubung ke listrik jadi proses ini juga akan menghapus seluruh data yang ada di internal pada memori handphone ini jadi semua data hilang begitu juga dengan kunci layarnya oke setelah beberapa menit proses loadingnya sudah selesai kemudian handphone masuk ke tampilan selamat datang bisa kita lepaskan dulu kabel datanya kemudian kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu pilih bahasa kemudian pilih wilayah kemudian lanjutkan lagi setuju untuk wifi bisa kita lewati dulu saja kemudian kita lanjutkan lagi setupnya sampai ke tampilan menu jika bisa karena biasanya handphone yang mengalami lupa kunci layar di dalamnya juga ada akun googlenya ketika kita setup seperti ini handphone meminta konfirmasi untuk verifikasi akun google perhatikan untuk menggunakan ponsel ini terlebih dahulu anda harus masuk ke akun google pemilik yang digunakan di ponsel ini saat terakhir kali di setel ulang agar cepat kita asumsikan saja pemilik handphone ini lupa akun google nya dan kita akan bypass langsung akun google nya untuk bypass akun google atau yang lebih dikenal dengan sebutan bypass frp kita akan matikan lagi handphone ini kemudian kita hubungkan lagi handphone ke komputer dan kita akan bypass frp menggunakan tool yang sama yaitu mtk gsm sultang oke kita sudah matikan handphone ini sekarang kita akan bergabung lagi dengan tampilan komputer kita masih dengan tool yang sama sekarang kita ganti saja operasinya dari format alt tipe untuk menghapus kunci layarnya kita berganti memilih iris frp untuk menghilangkan akun google nya atau untuk bypass akun google nya klik menu execute lagi sampai muncul keterangan waiting for device connection kemudian kita hubungkan lagi handphone ke komputer dengan metode yang sama yaitu menekan tombol volume atas sambil menekan tombol volume atas kita colokkan kabel data ke handphone nya dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh tool nya kita tunggu sebentar tampaknya belum mau terbaca ya tapi pada device manager tadi sudah muncul mediatek usb driver kita tunggu sebentar handphone malah masuk ke mode charging kita akan coba untuk mengulanginya lagi tekan tombol volume atas sambil menekan tombol volume atas kita colokkan kabel data ke handphone nya dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh tool nya jika gagal lakukan seperti ini berkali-kali sampai handphone terbaca oleh tool nya atau teman-teman bisa merestart tool nya lagi bisa di close tool nya kemudian jalankan ulang atau jika tetap gagal teman-teman bisa merestart dulu windows nya dan juga merestart handphone nya artinya handphone kita nyalakan ulang kemudian kita matikan ulang dan kita hubungkan ulang handphone ke komputer oke ini kita coba lagi tekan volume atas kemudian colokkan kabel data ke handphone dan kita tunggu ini dia ternyata handphone sudah langsung terbaca kita tunggu sampai proses bypass FRP nya selesai dengan keterangan all is done kembali proses bypass FRP sudah selesai kita kembali ke tampilan handphone nya dulu kita lihat hasilnya lepaskan kabel data untuk menyalakan handphone ini kita tekan tombol power sampai muncul logo vivo di layarnya kemudian kita tunggu saja sampai proses loading nya selesai nanti handphone akan masuk ke tampilan selama datang lagi kemudian kita akan setup kembali handphone ini sampai ke tampilan menu dan ini dia untuk tampilan selama datangnya sudah muncul kita bisa style telepon anda kemudian pilih bahasa pilih wilayah kemudian berikutnya lagi untuk atur jaringan bisa kita lewati dulu kita lanjutkan lagi setup nya pada bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja berikutnya kemudian kita lewati lagi berikutnya lagi kemudian lewati lagi dan ini dia gunakan sekarang handphone sudah langsung masuk ke tampilan menu tidak ada notifikasi belum masuk artinya frp akun google sudah berhasil kita bypass dan ini adalah vivo y91 kita bisa cek dulu di pengaturan kemudian kita cari di bagian tentang telepon atau pengaturan lainnya dulu ya kemudian tentang ponsel dan ini dia vivo 1816 adalah vivo y91 oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel magelang flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota